Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Selalu jaga kesehatan ketika kalian tetap berada di rumah saja Oke anak-anak hari ini kita akan belajar tentang penggabungan warna pada teks Minggu lalu kita belajar tentang memberikan efek pada teks Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara penggabungan warna pada teks Pada aplikasi Inkscape Nah sebelum itu kita awali dengan pembacaan basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim Oke sekarang silahkan buka bukunya halaman 136 Efek menggabungkan warna pada sebuah teks adalah membuat teks tersebut Seolah-olah mempunyai dua warna yang berbeda Bagaimana langkah-langkahnya? Mari simak ya video ini sampai terakhir Yang pertama kita akan mengetik dulu ya pakai teks Nah taruh kursornya di tengah-tengah Kita tulis nama kota yang ada di Indonesia Ya disini nama provinsi ya DKI Jakarta Terus kita besarkan Oke tulisannya Kita besarkan seperti ini Setelah seperti ini kita beri nama dulu Ya eh kita beri warna Sorry Kita beri warna Warna apa ya yang sesuai yang kita inginkan Sebelum itu Bu Nurul mau rubah dulu hurufnya Kita rubah Hurufnya Biar lebih indah ya Nah tebal seperti ini Oke Nah sudah kita rubah Jenis hurufnya menggunakan teks Selanjutnya kita beri warna Yang kedua langkahnya yaitu kita beri warna Ya Nah warna ini bagaimana kita gabungkan dengan Berweda warnanya Ya yang pertama itu Untuk menyalin teks objek Pilih menu edit Ya Pilih menu edit Dan selanjutnya Pilih menu duplicate Pilih menu editnya yang ada di ini ya Daftar menu yang ada di program inscape Lalu Pilih duplicate Nah duplicate ini Kalau di inscape ini artinya Meletakkan salinan pada objek Ya kalau di word kita menggunakan paste Tapi kalau di inscape kita menggunakan duplicate Selanjutnya kita klik yang ada tanda bulat ya Di tools Yang kita buat ellipse nya Ya kita tutup setengah saja Di area tulisan DKI Jakarta Nah kita geser-geser ya Oke setelah diatur Selanjutnya kita lihat poin yang ketujuh Yaitu seleksi kedua objek Caranya Klik icon select di toolbox Ya Kemudian Klik objek ovalnya Nah ini ada bentuk bulatnya ya Nah disini ada tanda select Ya tanda panah itu Ya tanda select Nah terus kita klik di bagian ovalnya Lalu tekan tombol shift Ya di keyboard Dan jangan lepas Berarti Di DKI Jakarta nya juga di klik Ya Jadi Menjadi dua ya Bagian ya Ada tanda Titik-titik tidak putus itu Di bagian oval Dan di bagian tulisan DKI Jakarta nya Ya Nah klik Objek text nya Lalu setelah itu Ya poin ke delapan Kita lihat di atas ada menu pad Lalu pilih intersection Ya Nah Oke Setelah itu klik warna kotak di palet Ya Yang atas itu DKI Jakarta Misalnya Kita mau warna merah Nah Jadi berubah ya Warnanya ya Jadi Di dalam satu tulisan DKI Jakarta ini Ada dua Ada dua warna Ya Bisa kita geser-geser Atau kita bisa turunkan lagi ke bawah Oke Oke anak-anak Jangan lupa ya Dikerjakan tugasnya ini Tugasnya menggabungkan warna Di program InScape Silahkan kalian kerjakan Untuk nama provinsinya Silahkan bebas Kalian ingin menggunakan Provinsi apa saja Oke Jangan lupa Segera kirim Ke WA Bu Guru ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih